Pemirsa korban kasus penipuan wedding organizer Panda Manda terus bertambah hingga mencapai 40 orang. Kerugian korban mencapai 2,5 bilyar rupiah. Pemilik wedding organizer diduga menyalahgunakan pembayaran kliennya untuk kepentingan pribadi, diantaranya membeli rumah dan juga mobil. Satu reskrim Polres Metro Depok menggeledah kantor wedding organizer Panda Manda di jalan pramuka pancoran mas kota Depok. Polisi mencari barang bukti terkait kasus dugaan pengelapan dan penipuan wedding organizer Panda Manda. Dalam penggeledahan ini polisi membawa serta tersangka Anwar Said, pemilik wedding organizer. Polisi menyintas jumlah dokumen, komputer, kuitansi-kuitansi, serta bukti transaksi pembayaran. Sementara itu korban-korban kasus dugaan pengelapan dan penipuan wedding organizer Panda Manda masih berdatangan ke Polres Metro Depok. Pada dasarnya korban-korban yang datang memang ke Polres Depok ini, ini memang yang pertama minta kejelasan terkait rencana pernikahan mereka. Memang rata-rata ini mereka nanti di bulan Maret sampai dengan Oktober. Terus kemudian ketika bertemu mereka minta atau menanyakan, kalaupun tidak bisa apakah bisa dikembalikan. Ini yang rata-rata yang ditanyakan oleh para korban. Tapi uangnya sendiri sebenarnya pengelompon semua ada, masih tersisa nggak? Kalau itu nanti kami tanyakan ke penyidik. Nah, sementara memang kami sudah gledah, kami sudah dapatkan nomor rekeningnya, nanti kan kami akan buka, akan lihat. Kali kan dana kemarin. Wedding organizer Panda Manda sudah beroperasi sejak tahun 2014. Namun setahun belakangan tersangkat diduga menggunakan uang klien untuk kepentingan perusahaan dan kepentingan pribadi. Dia membeli aset kantor untuk keperluan dia, itu bukan dari hasil keuntungan, tapi dari pembayaran para klien tersebut. Jadi yang harusnya untuk keperluan bekor, wardrobe, sewa gedung, bikin undangan, itu digunakan untuk membeli aset-aset kantor, termasuk aset pribadi. Ada yang tiga mobil, ada rumah, gitu. Kasus dugaan penipuan ini terungkap dari laporan seorang korban. Korban melangsungkan pernikahan pada 2 Februari lalu, namun tanpa kelengkapan sesuai perjanjian dengan wedding organizer Panda Manda. Tidak ada catering makanan, tidak ada tim W.O. Panda Manda yang datang, hanya dipandu oleh seorang MC. Bahkan MC atau pemandu acara yang datang, ngaku belum mendapat bayaran dari W.O. Panda Manda. Sampai akhirnya alat-alat catering datang itu kurang lebih sekitar 7.45an, saya suruh tutup semuanya meja-meja yang tidak ter-cover itu, untuk biar kelihatan cantik, ya kan? Benar-benar tidak cantik sama sekali. Ditutup, sealah kadarnya tutup, 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 tutup. Dan alat makan ada, piring ada, terus katanya kasih angin segar bahwa cateringan datang. Oh, Alhamdulillah. Tidak apa-apa, jam 8 kita mulai. Buka pintu, masuk ramai semua. Ramai banget orang. Dan saya menyusun kirap pengantin untuk... Karena tidak ada tim W.O. Saya kerja sendiri. Saya benar, saya yang menyusun acara, saya yang meng-handle semuanya, saya mengatur tamu. Saya sendiri sebuahnya di dalam acara itu. Akhirnya saya kuatkan Isna ini sama Evan. Kalian harus tetap tersenyum semuanya. Kasih senyum yang terindah buat tamu-tamu kalian. Karena ini membuat bersejarah kalian. Pasangan pengantin itu kemudian mencari tersangka dan melaporkan kasus ini ke polisi. Polisi kemudian menetapkan Anwar Said, pemilik wedding organizer Panda-Manda, sebagai tersangka. Setelah mengledah kantor, polisi akan melakukan pengledahan pada rumah milik Anwar Said. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, N News, melaporkan.